ya menurut saya ini tanaman padi ini imparimpa 2 akrisan ini memang cukup unik ya menurut saya ya terutama ini daun sudut atau daun benderiannya ini cukup panjang ya ini berhadap hadapan dengan ini daun yang ada di bawahnya ini berhadap hadapan ini sama sejajar ya cukup panjang ukurannya cukup subuh tanaman padinya ini daunnya seger dan ini lebar-lebar ya ini daunnya sangat tegak padinya juga sangat tegak ya ini menurut saya ini tanaman padinya agak beda ya dengan ini tanaman padi yang lainnya ini kalau kita perhatikan disini malenya itu tegak terus merundu langsung gak kelihatan sama ini tertutup oleh ini daun-daun yang panjang ini ya dan ini daun benderanya kayak ada dua ya ini padahal cuma satu jadi ini daun bendera yang berhadap hadapan itu panjangnya hampir sama dengan panjang daun bawahnya ya nah inilah kondisi di tengah ya Sokatani ini sama semua ya karena ini apa ya kita buat videonya ini siang hari jadi daun yang kelihatan hijau ini kalah ya dengan pantulan sinar matahari karena kita buat videonya juga siang hari sekitar jam ini 11 siang ya jadi seperti kayak kuning-kuning gitu tapi sebenarnya ini kalau kita lihat video pada pagi hari ini pasti akan kelihatan ini hijau sekali daunnya kita coba jalan keleng mengelilingi sawah ya biar tahu kondisinya tanaman padi kita dan tanaman padi kita saat ini sudah mengeluarkan malai kita bisa lihat ini sekitar dua mingguan yang lalu ini sudah berisi walaupun masih lembek juga sudah kita lakukan penyeprean dengan menggunakan pupuk organik cair sebagai ini pelengkapnya ya memang sobatani untuk fase generatif ini harus betul-betul diperhatikannya terutama untuk kebutuhan gizi vitamin juga karbohidrat dan nutrisi-nutrisi bahan lainnya itu harus tercukupi terus pada fase ini juga kebutuhan akan energi itu tentunya itu akan lebih besar yaitu mencapai tiga kali lipatnya karena memang untuk pembentukan ini daun batang dan pembuahan terutama ya karena itulah pemberian pupuk susulan memang harus dilakukan ya terutama fosfat dan kaliumnya ini harus tercukupi ya tentunya ini efeknya pada ini pertumbuhan ya jika memang kebutuhannya tercukup tentunya produktivitas tanaman padi itu akan meningkat tajam oh iya ini untuk tanaman padi yang kita tanam itu adalah tanaman padi in pari 42 agritan ya menurut saya ini tanaman padi ini in pari 42 agritan ini memang cukup unik ya menurut saya ya terutama ini daun sudu atau daun bendiriannya ini cukup panjang ya ini berhadapan dengan ini daun yang ada di bawahnya ini berhadapan ini sama sejajar ya cukup panjang ukurannya dan tentunya ini tidak disukai oleh ini burung-burung pemakai padi terutama ya dan malenya pun tak nampak ya karena memang terlindungi oleh ini daun-daun yang panjang ini ini untuk malenya sendiri itu ketika tumbuh itu langsung merunduk jadi apa ya burung pun enggan untuk hingga disini ya terus padi varitas in pari 42 agritan ini juga mempunyai ini keunggulan disisi lainnya yaitu tahan terhadap ini warung batang coklat biotipe 1 nah kemudian pada fase generatif biasanya agak tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe 3 dan tahan blast daun ras 033 kemudian agak tahan blast daun ras 033 kemudian keunggulan lainnya untuk padi in pari 42 agritan ini yaitu tahan rebah kemudian memiliki anaan produktif kurang lebih yaitu 18 malai perumpun dan ini bisa melebihi deskripsinya jika memang perawatannya itu sesuai kemudian ini rendement breast gilingnya itu bisa mencapai 69,56% dan ini teksturnasinya pun pulen tentunya ini sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya terus ini untuk kadar amilosa yaitu 18,84% kemudian untuk karakter yang lainnya yaitu seperti tinggi tanaman itu kurang lebih 93 cm kemudian untuk jumlah gabah itu berisi permalainya itu bisa mencapai 123 budir dengan rata-rata berat 1000 budir yaitu 24,41 gram dan yang menjadi tolak augur kenapa para petani itu memilih padi varitas inparimpa 2 agritan ini tentunya yaitu untuk produktivitasnya memang cukup tinggi yaitu bisa mencapai 10,58 ton untuk per hektarnya dan ini mempunyai ini memiliki toleransi yang lebih luas terhadap ini kekeringan nah untuk lebih jelasnya tentunya sempat tani bisa simak spesifikasi dari penipadi inparimpa 2 agritan ini sebagai berikut oke demikianlah informasi singkat ini semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sobat dan semua sebelum saya undur diri terima kasih telah menonton video ini sampai akhir akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh